Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bertemu lagi Dalam acara jalan-jalan Di desa-desa Oke, betul semuanya Kita sekarang memasuki Petualangan yang baru yaitu Di desa Paitan Yang terletak di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Dengan sebelah barat berbatasan Dengan desa Walut Sebelah timur berbatasan dengan desa Walut Sebelah timur berbatasan dengan desa Walut Desa Rohabayim Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalewatu Kurangan Dan dengan desa Kucarju Oke Di sini terlihat tadi Beberapa Lingkungannya Tadi ini sebelah kiri ada Apa namanya Serai itu ya, serai Kemudian Jalannya disini luar biasa mulus Beraspal dan ini cukup Spesial Tidak semua desa mempunyai jalan yang lebar Dan beraspal dan ini Kalau untuk simpangan mobil dengan mobil itu enak Jadi kalau untuk parkir juga Di depan rumah juga enak Karena bisa buat Ibaratnya Apa namanya itu Simpangan Oke Terlihat sebelah kiri adalah lapangan voli Kemudian Kemudian Kanan kiri ini juga Lingkungannya Ya sudah mulai banyak Rumasi Dan juga Penghijauannya juga masih banyak Juga masih go green Oke Oke Di sini Ternyata banyak sekali Mungkin ini program desa ya Jadi dipagiri pakai bambu-bambu Supaya untuk Biasanya itu untuk Memperingati 17 Agustus Untuk lebih meriah pakai bambu Dan juga untuk Kerapian Keindahan Dan juga Biasanya juga untuk Acara Lomba Antardesa Di sini Wah Saya Nyaman Karena Ada rumah bagus Bagarnya keren Di sini Nyamannya itu Jalannya ini Benar-benar Luar biasa Pembangunan Aspalannya ini Wah bagus Depan rumah saya Biblium Dulu pernah di asfal Tapi mau ganti Beton Ratat beton Tengah tengah Waduh Ya Gak apa-apa Mungkin harus banyak Bersyukur Oke Terus Perjalanan Nanti kita Kalau ini Jalan ini lurus Nanti kita Akan Kalau perjalanan Lurus Nanti kita Akan Ini Tembus Nanti ke utara Dari sungai Kalimbutuh Alias Jembatan Tunggu Rono Yang mau menuju Ke Itu apa namanya Putar Jalan Tentara Belajar Masih lanjut Lagi Di sini Di dominasi Fagitasi Ini Pohon pisang-pisang Pohon gelapa Karena mulai Ini Padat Penduduk Jadi mungkin Ada kebijakan Supaya tidak didanam Supaya lebih aman Tidak merobohkan Dari rumah-rumah Terus Masih lanjut lagi Di sini Rumah-rumah Di sini lumayan Kategorinya Banyak orang yang Mampu Orang kaya Dilihat dari rumah-rumahnya Yang sangat bagus Wah ini bapak-bapak Lagi Apa Menjemur apa itu tadi Wah Kiri juga itu tadi Wah ini Wah buah naga Saya buah naga dulu Jaman Masih pertama-tamnya Tahun 2000an tuh Nanem Karena Rungkut Alias rimbun Wah ini Balai desa Ini balai desa Dari Desa pahitan Pakernya bagus Gerbunnya juga Keren Oke Di sini Apa namanya Tadi Kita membahas buah naga Buah naga saya nanem Yang pertama Tapi kemudian Saya bertahun-tahun Ngebuah Karena rimbun Itu menurut informasi Harus Cahayanya yang sangat Banyak Jadi itu Saya penasaran Suatu saat Pengen nanem Buah naga lagi sih Supaya bisa Nggak perlu beli Jadi Buah Buah ini Rumah keren juga Bekerja Supaya Enak lah Maksudnya Nyaman Puas Puas Buah Punya buah sendiri Ini Lihat Ada rumah Yang Go Green Depannya itu Dengan Rumah yang diatur Sedemikian rupa Kelihatan Seperti Impian saya Halamnya luas Ini juga Halamnya luas lagi Tapi ini Seperti bekas SD Tapi sudah tidak dipakai SD itu sekolahan Sepertinya itu Oke Terus Ini adalah Masjid Jami Dari Desa Paitan Ini masjidnya Wah Luar biasa Megah Depan itu dibangun lagi Seperti ala-ala Kayak di luar-luar negeri lah Ini keren banget Arsitekturnya Mantap Jiwa Oke Perjalanan kita lanjutkan Terus Ini Sebelah Keselatan Ada Jalan yang untuk Memperlancar distribusi Kalau orang panen Jadi Dibuatkan jalan Menuju ke arah tengah Nanti Supaya naik sepeda Naik VR Itu bisa lancar Cuma kalau VR Itu Lihatnya susah Gerupek lah Mungkin Ke kiri itu juga Wah jalan lagi Oke Disini Untuk kita lanjutkan Perjalanan menuju ke Arah timur Nanti kita kebus ke Probein Disini Apa namanya Lalu lintas juga Masih sedungan lah Itu rame-rame banget Jadi Sangat Anak-anak kecil Juga Sepedan Juga Enjoy Oke Kiranya dari kita Cukup sekian Semoga bermanfaat Cerjalan kita Bisa menjadi referensi Dan Obat kangen juga Bagi yang belum Saya mudi Atau yang rindu Akan kamu halaman Di depan Jika kelihatan Untuk gerbangnya Untuk gerbang desa Selesai Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Ariefa edarsi Sampai jumpa lagi Di blog-blog berikutnya Sekian terima kasih Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi